Halo guys, welcome back to my channel Jadi hari ini aku bakalan eksperimen ala Tasha Farasha dimana dia nyobain foundation yang dibakar jadi aku bakalan cobain sebelah wajah, sebelah kanan aku bakalan aku pake foundation yang udah dibakar dan sebelah kiri enggak jadi kalo kalian penasaran keep on watching Oke, jadi kita mulai aja setengah muka bakalan aku pakein foundation yang udah dibakar setengah muka itu original dari foundation itu sendiri jadi kita akan liat hasilnya gimana nah sekarang aku udah siapin foundation dari Maybelline yang 24 Hour Full Coverage Foundation dan aku akan pake lilin nih terus aku pake sendok untuk membakar foundationnya jadi kita cobain aja ini aku letakin sekitar 3 pound tuh oke kiri-kiri cukup ya ini kita kasih lebih gitu ya nah terus aku bakalan dipilih linnya ini korek adekan ini tidak untuk ditiru ya guys upsie terus kita akan coba untuk bakar foundationnya kali-kali-kali enggak aku lagi bakar kita bakar terus guys foundationnya mendidih dong wow ini sangat-sangat-sangat cair harus sambil diaduk gak sih ini aku bakarin dulu baru aku sambil aduk wow foundationnya mendidih guys sumpah foundationnya mendidih parah tuh ini bisa liat gak sih sambil aduk ini aku aduk pake besi dia keliatan lebih kayak jadi lebih cair gitu lebih kayak moist tenang lagi gila dia pendidih guys tuh kalau bisa liat kasih itu lebih pengen disin wow panas 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 oke terus kita aduk aja foundationnya yang udah kita bakar tadi ini aku aduk panas 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 Terus kita lulusin aja terlalu moist banget sih parah, ini aku ini aku gak pakein primer kita liat nanti hasilnya gimana kalau misalnya gak pake primer ini parah sih guys coveragenya, parah kayaknya ini super color jadinya kan misalnya aku ngasih ini bener-bener moist banget ini aku masih ada sisain foundationnya cuman aku bakalan tapi kasihin dulu ke wajah menggunakan beauty blender ini oh my god parah gila ini teknik gila sih ini teknik parah gila gila gak sih kalian bisa liat gak sih bedanya ini sebelah yang aku pakein foundation bakar ini yang belum aku pakein apa-apa kalian bisa liat kontung mata aku bahkan langsung tercover tanpa aku pakein concealer gila sih oh my god semua bekas-bekas jarawat aku langsung tertutupi gak ada lagi bekas-bekas jarawatnya tuh kalian bisa liat ya ampun nah oke kalau udah aku lanjut ke sebelahnya ini aku pake foundation dengan cara biasa ini aku pakein lagi ya tadi kan disini sekitar 4 puff gitu ini kita biar adit kita samain 4 puff juga biar saya tuh sama sama-sama banyak ini aku tambahin lagi deh biar 5 puff jadi disini 4 puff ini 5 puff ya guys yang foundation bakar aku pakein 4 puff ya ampun tangan gua kena lilin yang foundation bakar aku pakein 4 puff yang foundation yang biasa aku pakein 5 puff ini aku pake beauty blender oh my gosh gila sih guys perbedaannya parah sih kalian bisa liat secara live perbedaannya ini tuh kayak lebih hasilnya tuh kayak lebih matte ini tuh kayak masih ada glossy-glossynya gitu masih ada effect glowingnya ini bener-bener hasilnya tuh matte dan bener-bener ngunci dan ini bener-bener wajah aku tuh kayak bener-bener flawless parah gitu loh karena sebas ini tuh lebih banyak gitu lebih foundationnya 5 puff yang ini ini 4 puff dan ini dengan tangan dibakar ini enggak parah sih oke ini aku udah selesai pakeinnya ini sumpah ini super super apa kental gitu loh kayak bener-bener padat banget foundationnya jadinya yang seharusnya tuh kan liquid nah ini bener-bener jadi padat gitu tuh giwa parah kalau udah ini aku lanjut pake menganggapin makeup aku nah ini hasilnya jadi sebelah sini aku pakein foundation yang udah dibakar sebelah sini enggak dan menurut aku pribadi hasil yang kita bakar itu itu kayak lebih creamy terus dia lebih padat hasilnya tuh lebih lebih apa dutup lebih cover dan juga kalau yang biasa ya hasilnya medium to high lah but ini high end banget yang sebelah sini tuh kalau kalian mulai zoom in ini aku zoom ini bagian yang aku bakar sebelah sini yang enggak selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati